Halo teman-teman apa kabar Selamat datang di channel Iban dan pada video kali ini gua akan nge-share kepada teman-teman bagaimana caranya membuat render denah di Photoshop anyway kalau misalkan di video ini nanti ada iklan tolong jangan di skip ya temen-temen Oke mantap thank you sekarang kita langsung mulai aja videonya nah jadi disini gue juga akan sekalian ngasih tahu tips ke temen-temen karena ada yang komen di YouTube gua gua lupa siapa dia nanya caranya gimana kalau misalkan gambarnya itu harus berskala nah jawabannya adalah di plottingnya saat di auto catnya temen-temen settingnya itu harus berskala jadi contohnya di sini gambar gua adalah skala 150 di kertas A3 ini gue udah plot seperti ini menurut sini ntar ada tulisan nih skill 1 banding 50 ini juga 1 banding 50 sama aja udah disini kita langsung oke Nah gitu teman-teman caranya ngerender gambar berskala jadi teman-teman harus kosongan itu harus berskala dulu Oke kalau disini kita save aja PDF-nya kemudian disini kita langsung buka Photoshopnya disini kita klik kanan Open with Adobe Photoshop 2019 Nah teman-teman disini setiap kali teman-teman buka dia akan langsung muncul pop-up seperti ini disini teman-teman yang perlu atur adalah crop to media box dan juga modenya teman-teman jangan klik grayscale untuk resolution 150px per inch cukup untuk image size-nya dia udah ngikutin dari PDF yang kita atur dari auto catnya jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman klik ada bonding media crop dan dan sebagainya teman-teman pilih media box kemudian modenya teman-teman teman-teman jangan grayscale teman-teman pilih RGB color folder si teman-teman langsung oke aja disini akan langsung terbuka seperti ini kita mau kasih background putih untuk bagian belakangnya kita new layer taruh di bawahnya kita mencet G bucket tool teman-teman pilih warnanya di sebelah kiri teman-teman putihin klik kalau misalnya udah jadi warna putih sekarang kita klik control ke layar atasnya kita klik kanan kemudian merge layer Oke ini udah siap kita render ya teman-teman persiapan berikutnya adalah kita disini kita kontrol R untuk ruler atau penggaris yang ada di atas dan kiri ini sepedia nyala misalkan teman-teman belum nyala teman-teman klik kontrol R udah sih kita tarik dulu kemudian sini kita ke image image size eh sorry salah image canvas size kita klik yang bagian atas ini sepedia kita stretch ke bawah kemudian hitnya kita ganti misalkan menjadi 500 kemudian sini teman-teman cari image yang bagus di Pinterest teman-teman bisa cari aja ya terserah sesuai selera teman-teman disini gua akan pilih menggunakan yang seperti ini jadi disini kita akan buat kurang lebih seperti yang bawah seperti ini teman-teman ini bisa kita gabung dulu supaya putih belakangnya klik kanan merge layer oke next on sekarang kita pengen ngebuat si lantainya dulu sebelumnya terserah sih teman-teman mau mulai dari mana dulu tapi disini gua akan mulai dari lantainya dulu ya teman-teman lantai bagian dalam bisa kita lihat dia akan menggunakan pleng seperti ini jadi kita ke Google kita cari tekstur lantai yang pleng komisar anda ketemu teman-teman disini langsung save image nya aja kemudian disini teman-teman drag ke Photoshop next teman-teman sekarang kita ke layer basic kita dulu ini kita namain basic kemudian disini kita select semua yang berhubungan dengan lantai kayunya teman-teman untuk select teman-teman bisa pakai banyak cara teman-teman bisa cek video tutorial Photoshop basic gua untuk lebih jelasnya seperti setiap hari sini gua langsung contohin aja biar enggak lama soalnya gue tahan shift supaya dia nambah plus Oh yang toilet kita kurangin aja soalnya nanti toilet itu akan menggunakan lantai yang berbeda Hai nih kita kurangin kita tahan alt untuk ngurangin ya anggaplah kita kurangin seperti ini next kalau datang disini kita akan udah select nih di basic kita klik ctrl J jadi kalau misalkan kita klik dikontrol ke kotaknya ini dia akan langsung otomatis keselek ini ngerti gak maksudnya semoga ngerti sih nah disini terikan gua udah nge-selek yang ini gua udah selesai yang basic Terus gua kontrol J yaitu duplicate layer tapi hanya di selection basicnya tadi jadi kalau misalkan di layer ini nih nih kita namanya lantai dia akan otomatis seperti ini nah disini teman-teman caranya untuk masukin si material kayunya ini temen-temen disini ke layer material kayu temen-temen ganti nama dulu boleh teman-teman taruh di atas layernya lantai ya temen-temen kalau disitu temen-temen tahan alt sampai dia keluar gambar seperti ini temen-temen jadi temen-temen arahkan kursor temen-temen ke antara layer material kayu dan juga layer lantai sampai dia muncul seperti ini dan juga jangan lupa tahan alt kalau udah sih temen-temen langsung klik kiri mouse aja dia akan hilang kenapa hilang karena dia hanya masuk ke bagian layer lantai kita ini jadi kalau misalkan kita ke layer material kayu kita kontrol T untuk move kita move ke bagian sini maka dia akan muncul paham ya temen-temen ya next temen-temen disini yang perlu diperhatikan adalah scaling daripada si kayunya scaling daripada kayunya tuh harus proporsional gimana caranya proporsional langsung aja dari sini temen-temen ikutin ukuran yang di referensi kita ini kan masih jauh banget nih teman-teman kita kecilin aja Oke ini gua rasa udah cukup sekarang kita restrize layernya dulu kalau dari sini kita akan memberikan warna pada kayu kita supaya menyerupai referensi kita teman-teman bisa kontrol untuk use saturation okelah ini dolumen mirip Kolder kita lanjut ke bagian tadi lagi di sini di material kayu kita V kita move dia sampai ke atas ini di sini juga di material kayu kita geser di atasnya layer lantai kemudian kita tahan out sampai dia muncul simbol seperti ini kemudian kita klik kemudian di sini langsung aja teman-teman jangan mainin scalenya lagi jadi disini teman-teman langsung copy copy aja ya 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 oke teman-teman ini lantainya udah jadi kalau udah sekarang kita mau merge si materialnya kita tahan shift klik paling bawah klik kanan merge layer Oke ini udah jadi untuk lantainya temen-temen kalau misalkan dirasa kurang coklat temen-temen bisa mainin lagi banyak pilihannya lewat filter kamera raw filter juga temen-temen bisa mainin ntar temen-temen tinggal ngulik sendirilah kira-kira butuhnya seperti apa Biasa yang gua mainin to you sama situation-nya next temen-temen sekarang kita mau mewarnai untuk lantai toilet lantai garden bagian belakang bagian depan dan juga paving pavingnya di sini gua pengen ngasih tau tips kalau misalkan temen-temen bingung warnanya cocoknya mau seperti apa temen-temen di Pinterest itu bisa search color palette Hai dari color palette ini biasa dia ngasih ini temen-temen misalkan seperti ini nah ini dia kan ada ngasih ini nya langsung copy aja misalkan kita mengikuti yang ini ya disini kita copy image kita balik ke Photoshop ya kita paste ini disini kita taruh paling atas kita sebelahin sama ini kita bisa untuk merge aja layer si reference kita nah disini kalau udah kita cari yang warnanya cocok sekarang kita mau warnain untuk garden nya dulu ya kita cari yang dia daunnya tuh rada-rada coklat seperti ini udah disini kita langsung drag aja untuk si tekstur daripada grass nya kita kemudian kita scaling supaya dia proporsional ini kurang kecil ya ya orang lebih seperti ini terus disini kita cocokin warnanya masuk ke kalau misalkan kurang masuk tonton bisa main hue saturation bisa main color balance dan sebagainya dan sebagainya Oke ini udah lumayan masuk kemudian sini seperti biasa di basic kita klik dulu garden nya garden belakang juga kita ctrl J kita namain garden kemudian tekstur ini kita taruh di atasnya dari garden kemudian kita out masuk Oke kalau udah masuk kita copy 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 lagi kopi lagi hai 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 teman-teman disini perlu di note dia akan makan memori cukup gede jadi pastikan c-nya teman-teman tuh masih banyak ya memori-nya memori tuh harddisk maksud gua dan sampai harddisk sisa segiga Wah itu buka programnya aja udah susah oke kalau misalkan udah sekarang kita merge layer si material garden kita Hai klik kanan merge layer Oke dia langsung jadi seperti ini di lantai kita ini lantai dalam nih gardennya kita next teman-teman sekarang kita mau nyari untuk paving bagian luarnya ini seperti biasa di sini kita ke basic kita klik pavingnya kemudian di sama bawah-bawahnya aja udah sekalian kita ctrl-j kemudian di sini kita namain paving kemudian kita cari di Google paving tekstur kalau disini kita taruh di paving kita tahan out sama kayak tadi kemudian kita kecilin biar dia proporsional klik kanan merge layer disininya kita bisa kasih konkret aja deh coba oke lumayan lah temen-temen next sekarang kita mau kasih untuk bagian toilet ini pakai granit hitam lah anggaplah ini cakep juga nih di basic kita copy toilet kita minus dulu tidak kurangin segini kalau dari sini kita copy kita namain lantai toilet yang kita unhide kita masukin ke dalam kemudian sekalanya kita mainin sebenarnya gitu-gitu aja sih temen-temen gampang ya harusnya sih temen-temen kita mau ngerti ngerti sih yang nggaplah 30 misal 150 bagi tiga okelah dua ke kanan oke cakep mantep next temen-temen sekarang kita mau ngewarnain si dinding-dinding yang terpotongnya nanti kan dinding-dinding yang terpotong dalamnya warna abu-abu kolomnya dia juga warna abu-abu kan disini oh ini kita merge dulu disini di basicnya kita selek-selekin dulu yang mau kita warnain kontinnya saya kita uncek sorry oke seperti ini temen-temen kode disini di basicnya kita ctrl-j di sini kita namin dinding kita kontrol kotaknya supaya dia keselek kita gpn bucket tool kita pick color dengan cara alt klik kemudian sini kita warnain kemudian bisa kita lihat disini kan dia ada outline warna hitam ya temen-temen di sini kita FX kemudian kita klik blending option disini kita pilih yang mana nih kalau nggak salah yang stroke oh iya kita pilih yang stroke nih temen-temen terus ini kita tinggal pilih deh colornya mau apa ini kan hitam yaudah kita buat hitam aja disini bisa kita tambahin juga drop shadow supaya dia lebih amazing gambarnya temen-temen drop shadow yang stroke kalau temen-temen gedein dia akan jadi seperti ini paham ya temen-temen paham lama sangat paham pada sini kita oke lanjut temen-temen lanjut Hai sekarang kita mau warnain untuk furniture furniture kita di sini ada dua pilihan ya teman-teman bisa copy untuk furniture yang ada di referensi temen-temen langsung pas langsung paste aja di atasnya atau teman-teman bisa warnain misalkan teman-teman mau warnain juga boleh misalkan ini kan warnanya biru nih Hai teman-teman klik ini juga klik-klik anggaplah ini warna biru teman-teman ctrl C teman-teman ganti nama jadi bangku biru dan klik kotaknya Hai teman-teman gpn bucket teman-teman klik Oke ini langsung jadi warna biru jangan lupa di bangku ini harus ada bayangannya jadi teman-teman FX blending option teman-teman kasih drop shadow Oh ya teman-teman disini karena dia letaknya di atas lantai teman-teman harus taruh di atas-atas nah FX blending option drop shadow bisa atur juga untuk arahnya mengikuti arah mataharinya temen-temen dan ke arah sana hai 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 me um Hai kode untuk toilet disini teman-teman bisa ngambil bisa juga warnain disini gue contohin kalau misalkan gua ambil si toilet kita toilet yang dibawahnya temen-temen Hai hitungan ke layar referensinya dulu Hai temen-temen select toiletnya boleh teman-teman copy teman-teman taruh deh cuman dia-dia dia rada pecah ya temen-temen jadi temen-temen harus berhati-hati dalam memilih objek Hai ini gua kasih contoh aja ini gua masih kurang cocok sama ininya ya Hai 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 Oke, sip. Sekarang kita mau tambahin tanaman-tanaman juga, teman-teman bisa ke Google lagi, kemudian teman-teman cari. Kalau ada sih teman-teman, langsung save aja. Teman-teman drag ke dalam, kalau nggak bisa dia GIF. Teman-teman drag ke dalam, kemudian teman-teman taruh di atas supaya dia layarnya layar paling atas. Teman-teman race-trace, kita lihat. Kemudian untuk ijo-nya teman-teman bisa mainin juga. Teman-teman ukurannya bisa mainin dan juga drop shadow-nya teman-teman bisa tambahin. Merge layer, fx, drop shadow. Branding option, drop shadow, arahnya teman-teman mainin. Ini bagian belakang teman-teman juga bisa tambahin. Pohon, pohon, pohon. Klik kanan merge layer. Oke. Kalau dari sini teman-teman bisa juga tambahin untuk cahaya matahari, cahaya matahari supaya lebih dramatik dengan cara. Teman-teman ini, teman-teman ini layer dulu, cahaya. Mata hati, matahari pak, mata hati. Teman-teman arahin masuknya dari mana. Teman-teman klik B, brush. Teman-teman warnain brush-nya yang muda aja. Opacity ya teman-teman kurangin. Teman-teman gedein. Kemudian teman-teman pilih yang soft round. Teman-teman pilih color dodge. Teman-teman pilih color dodge. Teman-teman kurang masuk ya warnanya ya. Teman-teman cahaya matahari teman-teman bisa pilih filter blur supaya lebih. Oke. Gaussian blur. Sip. Udah di sini teman-teman bisa delete-delete juga. Untuk lantai mana lantai ini. Kita bisa color balance lagi. Tinggal di retouch-retouch saja sini teman-teman intinya. Oke teman-teman itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Habuanya datang. Harianya datang. other. Aqui juga saat ethesis. Tengis. Kering. 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 selamat menikmati selamat menikmati